Saudara setelah diserahkan DPR ke Presiden jumlah halaman naskah Undang-Undang Cipta Kerja bertambah. Naskah yang dikirim DPR setebal 812 halaman, sementara yang dibagikan Istana Kepresidenan ke sejumlah pihak 1187 halaman. Naskah Undang-Undang Cipta Kerja setebal 812 halaman yang diserahkan DPR ke Presiden melalui Sekretariat Negara ternyata masih belum final. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membagikan naskah versi Istana Kepresidenan kepada sejumlah pihak, di antaranya Majelis Ulama Indonesia dan Pengurus Pusat Muhammadiyah. Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Muhti, mengaku menerima naskah Undang-Undang Cipta Kerja dari pemerintah setebal 1187 halaman. Naskah yang saya terima via WhatsApp dari Mensesnek itu sama dengan naskah yang kemarin pada saat pertemuan diserahkan langsung bundel printout yang sudah tercetak diserahkan oleh Mensesnek kepada PP Muhammadiyah juga jumlah halamannya sama. Kami tidak tahu berapa halaman naskah yang diserahkan oleh DPR kepada pemerintah karena kami tidak menerima naskah itu dan Muhammadiyah tentu tidak berkepentingan terhadap naskah yang ada di DPR yang diserahkan kepada pemerintah karena itu bukan merupakan kupoksi dan bukan merupakan kemenangan dari PP Muhammadiyah. Sementara Majelis Ulama Indonesia menerima naskah langsung dari Menteri Pratikno pada hari Minggu 18 Oktober 2020. Naskahnya diberikan kepada saya oleh Bapak Menteri Pratikno, satu yang hard copy, satu yang soft copy. Ada 1.187 halaman. Belum ada tanda tangan Presiden, di halaman pertama sudah ada logo kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Muhyiddin Junaidi kepada sianianindonesia.com. Sementara itu, dua konfederasi serikat pekerja, yakni KSPI dan KSPSI, sudah ambil ancang-ancang menggugat naskah Undang-Undang Cipta Kerja saat diberi nomor di lembaran negara. Kesepakatan itu diutarakan keduanya dalam konferensi pers pada 12 Oktober lalu, dua hari sebelum naskah setebal 812 halaman diserahkan DPR ke Presiden. Tapi, Sayyid Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, juga membuka kemungkinan lain, yakni dengan upaya legislatif review alias mengubah kembali Undang-Undang melalui DPR. KSPI sudah menyurati sembilan fraksi di DPR. Bila DPR setuju, bisa mengajukan Undang-Undang baru atau merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Sayyid Iqbal berharap sembilan fraksi di DPR dapat menindaklanjuti permintaan buruk. Agar melakukan yang disebut secara konsisional dibenarkan, yaitu legislative review, yaitu sebuah pengujian legislasi oleh legislator. Legislator di sini tentu adalah DPR RI, di mana DPR RI ini terdiri dari 575 anggota-anggota. anggota DPR RI. Kalau legislatornya adalah pemerintah. Segala celah legal untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja diupayakan oleh para pihak. Tak cuma buruh dan mahasiswa, namun juga Ormas Islam. Bila buruh dan mahasiswa lewat menjuk rasa dan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, Ormas Islam melobi Presiden. Tim Liputan, Kompas TV.